Kalau desa penembangan kecamatan Cilonggok, Banyumas, Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu penghasil ikan yang melimpah. Potensi ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok ibu-ibu untuk mengolah ikan nila menjadi abon. Ikan nila yang sudah dibersihkan dikukus bersama serai daun jeruk dan daun salam. Setelah matang dan dingin, daging ikan nila diambil dan dihaluskan. Lanjut, tumis bumbu halus, lalu masukkan daging lembut, aduk hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan hingga benar-benar kering. 50 kg ikan nila segar bisa menghasilkan 10 kg abon. Perkemasan 100 gram abon dijual Rp30.000. Tiga kali produksi dalam satu minggu. Bahkan kalau banyak peningkatan, permintaan ya lebih lah Pak. Itu sekali produksi berapa? Kami sekali produksi sampai 50 kg Pak. Ada tiga rasa yang diproduksi, yaitu original, pedas, dan no sugar. Dalam seminggu, omset yang diperoleh bisa mencapai Rp17 juta. Tim Liputan CNN Indonesia